Kudis, ada yang lagi rindu sama kuliner Yogyakarta. Hmm, satu frekuensi nih sama Dhani, lagi BM Gudeg dia. Untungnya nih, di Tangerang ternyata ada warung Gudeg Jogja yang terkenal enak banget. Namanya Gudeg Jogja Mbah Mo. Wah, kira-kira kangen Jogjanya bakal terobati nggak ya? Wah, Budeg udah matang nih Budeg. Iya, taruh situ aja Mas. Oh, taruh sini ya? Oke, wah. Ya, terima kasih. Deman bangut ya Bu? Baru matang ini soalnya. Oke. Santuin ya Mas ya? Oh, bantuin? Siap. Wah, ini udah pada banyak antri nih. Sabar ya Bu? Oke. Oh, pakai Gudeg. Duh, duh, kayaknya Dhani lagi sibuk banget nih Budis. Nggak apa-apa deh, Dhani sibuk. Tapi inget ya, duin para pelanggan boleh-boleh aja. Asal jangan sampai lupa isi perut sendiri. Kita layainin lagi ya, biar nggak lama nunggunya Budis. Jadi kita bantu-bantu ibunya, oke? Oke, pakai apa aja nih Mas? Tahu terik. Telur. Telur. Ini ya? Ya. Oke. Banyakin kuahnya? Cukup. Terus apa lagi? Wah, Dhani kayaknya udah pengalaman banget nih jualan Budis. Jangan sampai kebanyakan aja ambil isiannya ya. Dan ntar rugi lagi tuh budenya. Sipo, pelanggan deh aman. Sekarang kita siapin yuk buat Budis. Bubur lemuhnya satu porsi. Oke, nih silangkan. Aduh, sekarang gue Erna bikinin saya. Saya kalau bikin sendiri nanti saya ambilnya banyak. Jadi mending gue Erna yang ambilin saya. Pokoknya saya mau bubur lemuh yang isiannya itu komplit. Nah, ini dia penampakan bubur lemuhnya Budis. Budis bubur lemuh ini merupakan bubur khas Jogja yang terbuat dari beras dan diisi dengan gudek, krecek, ayam areh, telur, dan tahu bacem. Gak ada isian khusus atau isian yang paten di dalam bubur lemuh ini. Karena banyak warung yang menambahkan laut lainnya seperti sayur buncis atau bahkan opor ayam. Kalau ini namanya telur bacem juga ya? Telur pindang. Oh, telur pindang. Itu kuahnya diapain, Bu? Manis ini. Manis? Oh, yaudah kalau gitu manis aku mau. Kamu ambil sendiri aja. Nih. Oke. Tapi gak usah banyak-banyak. Cukup satu sendok aja ya. Oh, ditambahin itu biasanya biar gurih. Oh, biar gurih. Siap. Saya mau krecek juga. Sini saya pegangin. Nah, biar Bu Erna-nya bisa ambil yang banyak buat saya. Tuh. Oke, dan biar lebih mantap lagi ambil tuh ayamnya. Wih, potongannya gede-gede banget ya. Oh, ini ayam areh? Iya. Oke, kuliah Budis ya. Nuh. Ayamnya itu menggoda buanget. Wah, ini boleh dua gak? Boleh. Silahkan. Beneran boleh? Boleh. Boleh ya? Semua juga boleh. Semua juga boleh katanya. Wah, kayaknya isinya udah lengkap tuh. Cus kita pesen yang lain yuk. Biar lebih komplit. Biar kangen Jogjanya terobat itu, Nay. Oke, Bu Erna kalau gitu tolong bikinin saya satu porsi mangut sama sayur plus minumnya juga. Minumnya ada apa? Es sincaw. Oh, yang es barkun aku lihat di depan tadi tuh ya? Oh, yaudah kalau itu es sincaw aja. Gudet bahmo ini, Budis, bukannya di hari-hari biasa dari jam 6 pagi sampai jam 2 siang. Kalau ke sini mah emang kudu effort nih buat antri. Pokoknya harus sabar ya. Ya, persis nih kayak nungguin balasan cat si doi yang baru dibalas 10 jam kemudian. Waduh, itu juga kalau masih untung gak di-read doang. Iya, syurhat nih. Oke, sekarang kita langsung aja gaskan pakai krecek sama pakai gudeg. Nah, krecek sama gudeg. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau biasanya saya itu makan nasi gudeg itu udah enak banget, ya kan? Ternyata kalau pakai bubur juga enak, Budis. Jadi gak effort untuk nelenya, jadi enak banget. Gudegnya udah lembut, ya kan? Kemudian kreceknya juga udah lembut. Buburnya juga lembut banget. Jadi pas banget. Jadi kalau makan bubur itu langsung jugudut gitu. Hmm. Perbedaan bubur lemuh dengan bubur yang lain, yakni dari teksturnya, Budis. Lihat tuh, kalau bubur lemuh ini penampakannya masih seperti nasi ya. Masih ada butiran nasinya. Tapi teksturnya lembut banget ketika dimakan. Wah, ini mah cocok nih buat semua kalangan. Mau anak-anak, Budis, remaja, atau bahkan orang dewasa udah pasti suka deh. Iya, semuanya mah. Iso tenan buat makan ini. Hahaha. Sekarang kita makan telurnya, Budis. Seluruhnya cenderung ke manis. Terus ini yang paling aku suka. Paha atas. Hmm, mantap. Ayamnya lembut banget. Kurang lebih mirip ayam opor ya. Cuman kalau ayam arh ini dia menggunakan santan itu sari pati santan yang gak dicampur sama air. Jadi, kuahnya tuh kental banget. Berasa malas hancernya. Cenderung kasihin gurih kalau menurut aku ya. Mantap enak. Yuk, siang penasaran langsung aja datang ya ke Gudeg Bahmo yang ada di Villa Tanggerang Regensi 2, Blok FC 9 No. 58, Kota Bumi, Kabupaten Tanggerang. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehat. Lanjut lagi ya. Sampai jumpa ya.